Halo teman-teman, selamat datang di Melinda Gunayan Channel Kali ini saya akan buat galantin ayam Ini bahan-bahannya Ini 750 gram daging ayam Pilet ayam yang sudah digiling Sudah digiling halus Terus kita kasih 2 butir telur Kita kasih 2 butir telur Dicampurkan Terus kita kasih bumbu-bumbunya Kita jadikan satu semua Terus ini dikasih roti tawar 3 Kita hancurkan ya roti tawarnya Terus kita aduk Jadi biar campur nanti Potong-potong gini Ini tangannya sudah cuci Harus cuci dulu Biar tidak kotor Kita campur 3 roti tawar Dagingnya 750 gram Terus ini kita kasih bumbu-bumbunya Ini kan nanti hancur sendiri Roti tawarnya Kita kasih bawang bombay Yang dijincang setengah buah Campur semua gula Satu sendok teh Merica setengah sendok teh Pala satu sendok teh Garam satu sendok teh Bawang putih goreng Sama bawang goreng Masing-masing satu sendok makan Terus dikasih ini Apa itu kaldu bubuk rasa ayam Satu sendok teh Oke semua bumbu Kita campur jadi satu Terus kita aduk ya Nah kita aduk Sampai campur rotinya apa ya Terus kita tuang Kasih susu cair ya Saya pakai susu cair bendera Ini cukup 40 cc aja Nah gitu ya 40 cc Kita aduk Terus sampai hancur ya Terus kita koreksi rasa Rasanya itu kurang apa Asin Kurang manis Gitu ya Oke kita campur terus ya Oke teman-teman Ini ya Sudah kita aduk Sudah rasanya sudah pas Terus kita cetak Ya ada yang juga Dibungkus aluminium foil Juga bisa Seperti lontong gitu ya Bungkusnya Kalau saya Kan saya cetak Sama cetak ini Gitu ya Jadi kita isi Di cetak Tapi cetak ini Sebelumnya dikasih Mertega ya Nah dikasih Diolesin Sama mertega Biar nanti Tidak lengket ya Gini ya Oke Kita taruh ya Ya Gini sampai rata Merteganya Baru Ayamnya Ditaruh Oke Kita masukkan Kita bagi Tengahnya Nanti dikasih Soses ya Tengahnya Gini Kalau Baga Dicetak Tengah Tengah Salah Cuman Kita kasih Itu aja Apa Aluminium Tengahnya Gini ya Setelah Setelah Kita ratakan Begini Baru Kita kasih Soses Di tengahnya Ya Tuh Ya Oke Nah kita Patah ya Sosesnya Di dalamnya Gini Nanti Ditutupin Lagi Sama Adonanya Adonanya Adonan dagingnya Gini ya Nanti kita potong-potong Kalau makan itu Ini ya Oke Nah Setelah itu Kita tutup Sama adonan ini Ya Oke Diratakan lagi Terus Habis itu Kita kukus ya Kita kukus Selama 30 menit Gitu Oke Setelah di kukus Baru kita goreng Sudah selesai Sebentar ya Nanti buat sausnya Ini tahap satu Untuk Dagingnya Ya Oke Ini ya Kita ratakan Terus kita rebus ya Kita kukus Oke teman-teman Ini ya Ini untuk pendampingnya Nanti ya Selain daging Galantinnya Kita kasih Ini Pendampingnya Jadi Kenyang sekalian Pakai kentang ya Nggak usah pakai nasi Makannya Pakai nasi juga boleh Ini ya Saya pakai Dua macam Yang satu Kentang ini sudah saya rebus Nanti saya Akan saya goreng Ya Yang kedua Ini Kentang Saya Haluskan Terus dikasih Merica Palak Garam Kaldu subuk Gitu ya Dihaluskan Terus Dikasih Susu bubuk Sama telur Ya Telur kocok Ya Dicapur Jadi Satu Hasilnya itu Seperti ini Nanti kita bulat-bulat Nah Gini ya Kita bulat-bulat Akhirnya Nanti seperti ini Kita goreng Ya Oke Untuk pendampingnya ini Jadi sekalian kenyang Udah Kayak sejenis Kroket gitu Ya Oke Kita goreng ya Oke teman-teman Sekarang bikin sausnya ya Ini saus tomatnya Saya kasih 6 sendok makan Ya Sebelumnya Kita gongso Bawang putih 2 siung Bawang bombay Setengah Buah Terus Merica Kaldu bubuk 1 sendok teh Setengah sendok teh Merica bubuknya Kaldu bubuknya Setengah sendok teh Gulanya 2 sendok teh Garamnya 2 sendok teh Bawang putih 2 siung Ya Oke Kita gongso ya Terus untuk pengentalnya Itu pakai maizena ya 2 sendok makan Dikasih air Untuk pengentalnya Oke Kita masak Oke Teman-teman Sekarang Bikin sausnya ya Pertama-tama Kita kasih 2 sendok makan Margarin ya Nah 2 sendok makan Margarin Kita masuk Oke Terus Kita masukkan Bawang putihnya ya Setelah margarin 2 sendok makan Kita masukkan Margarin 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 Bawang putih 2 siung Terus Bawang bombay Ini Separuh ya Bawang bombay Separuh Kita masukkan Kalau sudah harum Kalau tidak Kita kasih air ya Kita kasih airnya ini Air kalju ya 7150 Air kaljunya Terus semua bumbu Kita masukkan ya Gula Garam Merica Kalju bubuk Sikit Kita tunggu ya Biar menisik Terus kita kasih 6 sendok makan Saos tomat ya Jadi ini rasanya Asam manis Banyak saosnya Memang Oke Kita tunggu Sampai mendidih ya Halo teman-teman Nah ini ya Jadinya seperti ini Loh cantik kan ya Jadi kita kasih Macem-macem udah Nanti dibagi Dipotong-potong Kita sesuaikan Berapa orang Gitu ya Jadi penyajiannya Ini nanti dipotong Dikasih semua Pelengkapnya ini Ini saya buat Seperti ini Ini ya Adonannya seperti Kroket ya Terus ada juga Yang Anu-otoh Begini Kentangnya ya Oke Jadi Kalau bumbunya Ya seperti ini Kecut manis ini Tergantung selera ya Kalau mau kecut Ya dikecutin Kalau suka manis ya Manis gitu Ya Oke teman-teman ya Jadi ini Pelengkapnya Wortel Boncis Telur Kentang Kentang terserah Untuh begini juga bisa Dibentuk kayak Kroket juga bisa Ini Saya kasih kacang polong Ya Jadi enak Sudah rame Macemnya Ya Ini biasanya Untuk makan Tanpa nasi Tapi kalau kurang kencang Ya dikasih nasi aja Gak apa-apa Gitu ya Oke Sampai disini ya Resep galantin saya Semoga bermanfaat Untuk teman-teman Dan ibu-ibu temanku Semuanya Saya berterima kasih Nanti jangan lupa ya Subscribe And share ya Oke Dadah Sampai jumpa lagi Di restri berikutnya Dadah selamat menikmati